Assalamualaikum, Syahidah Radun kembali lagi bersama Sengga Tudi Channel menjadikan informasi seputar dunia mediat jangan lupa like, subscribe, share jika kalian suka agar channel ini terus berkembang Komando pasukan khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darah Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan menembak dengan cepat, pengintaian dan anti-carol Tugas Kopassus Operasi Militer Perang atau OMP diantaranya Direct Action Serangan Langsung untuk menghancurkan logistik musuh Bombat SARS, Anti-Terror, Headband Combat Intelligence atau Operasi Intelijen Khusus Selain itu tugas Kopassus Operasi Militer selain Perang OMSP diantaranya Humanitarian Asistensi Bantuan Kemanusiaan Airshow, Operasi Anti-Insurgensi, Separatisme dan Pemberontakan Berbantuan Terhadap Kepolisian atau Pemerintah SARS Khusus serta Pengamanan VVIP T6 Ataf merupakan kenderaan taktis atau lebih dikenal dengan sebutan rantis yang kini digunakan oleh PASKAS TNI AU dan Kopassus TNI AD Dimensi P6 Ataf memang terlihat unik Panjangnya mencapai 4,440mm tapi lebarnya 2,173mm Sementara tingginya hanya 1,580mm Jadi secara tampilan terlihat sangat lebar Bahkan sekelas T6 Ataf ini mirip dengan Hammer tapi dengan bobot hanya 2,199mm Untuk menunjang kepraktisan prajurit T6 Ataf memang tidak dilengkapi pintu Tapi unsur safety tetap dipertahankan dengan memadukan paket seat dengan seat seat 4.5mm Pendidikan komando yang diterapkan oleh Kopassus didesain berbeda dengan pendidikan militer lainnya Secara umum, pendidikan komando Kopassus terbagi menjadi 3 tahap Yakni tahap pasis, tahap gunung, hutan dan tahap rawa laut Remo Perancolan ke geme 좋아an Kerista sudah jelas Bertiwi memanggiling kita sebagai jawaban akhir dari semua pertaluhan Keberhasilan tugas adalah segala galanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!